Hai sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan gambar atau foto ke dalam tulisan di blog nah sebelumnya mari kita login ke blogspot terlebih dahulu kita masuk ke blog.com seperti biasa masukkan email sama password yang sudah kita punya sebelumnya kemudian kita masuk ke blog yang sudah ada nah kita di sini bisa entry baru ataupun menyedit post sebelumnya untuk memasukkan gambar untuk kali ini saya akan mengedit post yang sudah ada di sini klik edit di sini nah di sini saya akan mencoba untuk memasukkan gambar di sini untuk masukkan gambar ini kita klik insert image di sini set image kita klik kita dapat mengunggah atau mengupload file yang ada di dalam komputer kita pilih upload ini kemudian klik pilih pilih file kita bisa memilih gambar mana yang akan kita masukkan di sini banyak kita pilih ini sebagai contoh tunggu proses upload hingga selesai jika selesai di klik add selected nah ini dia kita bisa di sini ada pilihannya apakah kita ingin gambar ini dalam bentuk yang kecil atau yang sedang yang besar atau yang sangat besar kita bisa menempatkan gambar ini ukuan gambar ini dengan yang gambar ukuan original jadi kita pilih original size ukuan yang original secara umum gambar ini kebanyakan memilih pada yang pada pilihan medium nah untuk penempatan gambar ini kita bisa berada di tengah di samping kiri atau samping kanan kita tinggal pilih di sini sebelah kiri tengah atau kanan tergantung penggunaan dan kita juga bisa memberikan sebuah caption atau kata-kata di bawah gambar atau foto ini misalnya gambar orang atau apa aja itu terserah kita kita juga bisa memberikan sebuah propertise dengan title text judul dari gambar ini gambar orang alt text adalah penjelasan dari gambar ini gambar orang sedang berdiri terserah kita seperti apa tergantung dari gambar yang ada kita klik ok setelah selesai semuanya kita bisa klik perbarui di sini atau sebelumnya kita perhatikan jauh untuk melihat efek perubahan setelah kita memasukkan gambar atau foto klik perhatikan jauh nah di sini ternyata gambar atau foto yang kita masukkan telah ada di sini jika selesai kita klik perbarui atau publikasikan kita bisa lihat hasilnya nah seperti ini jika kita klik maka gambar tadi akan keluar oke cukup sekian dari tutorial ini bagaimana cara masukkan gambar atau foto pada blog sampai ketemu lagi di tutorial tentang blogspot selanjutnya selamat menikmati